Kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana proses pantauan hilal dari sejumlah wilayah. Ada rekan kami Anissa Rizkia di Popsyeh, Bela, Belu, Yogyakarta dan Okyarisandi di Bukit Condro, Dipo, Gresik, Jawa Timur. Kita ke Anissa terlebih dahulu. Anissa seperti apa? Pantauan hilal di sana, Anissa. Ya, David dan juga Pemirsa saat ini segala persiapan begitu ya tengah terus dilakukan ya mana memang sejak usai melaksanakan sholat asar secara berjamaah begitu tim para pencari hilal ini sudah memadati di lantai 3 pos observasi bulan Syekh Bela, Belu di kawasan Bantul, Yogyakarta. Nah, kalau dilihat Davi di belakang saya ini untuk peralatan pun juga sudah terpasang dari tim Rukyatul Hilal tengah memasang sebanyak 6 teleskop dan juga ada hilal tracker dan juga hilal lokator. Ini merupakan alat yang baru saja dipasang begitu nantinya bisa dilakukan pengamatan secara mata telanjang untuk mengetahui bagaimana proses pengamatan hilal yang dilakukan oleh tim Rukyatul Hilal pada sore hari ini. Saya akan berbincang dengan Bapak Mutoha, Arkanudin selaku ketua dari badan Rukyatul Hilal. Bisa disampaikan Pak, posisi hilal saat ini bagaimana Pak? Ya, jadi untuk pengamatan dari pos observasi bulan Syekh Bela, Belu ini kita kecuali dari Kanwil Kementerian Agama yang telah menyiapkan observatorium dengan teleskopnya juga kita di-backup oleh teman-teman dari antara lain BMKG, kemudian dari Lembaga Palakiyah BCNU Bantul dan juga dari para aktivis-aktivis proyat hilal yang lain yang kini sudah memadati juga di anjungan observasi ini. Kita masih menunggu matahari terbenam, karena kita nanti sampai pukul 17.40 baru kita bisa melakukan Rukyatul Hilal saat setelah matahari terbenam. Dan untuk hari ini berdasarkan hasil hisap yang kita lakukan ketinggian hilal dari lokasi markas ya, pos observasi bulan Syekh Bela, Belu ini untuk tinggi hilal sudah mencapai angka 6 derajat 1 per 4 ya, jadi 6 derajat 15 menit itu ketinggiannya dengan elongasi jarak dari matahari ke bulan itu sekitar 8 derajat 45 menit atau sekitar 8,7 derajat, jadi sudah cukup memenuhi syarat untuk hilal sebetulnya bisa terlihat sore hari ini dari lokasi kita, baik itu menggunakan peralatan teleskop maupun binokuler. Untuk mata telanjang memang kalau cuaca tidak benar-benar provok ya sempurna kita nampaknya cukup kesulitan karena masih kecilnya angka ya yang kita harapkan bisa hilal nanti bisa terlihat. Tapi dengan menggunakan teleskop dan binokuler insya Allah kalau nanti cuaca memungkinkan potensi keterlihatan hilal sudah masuk wilayah batas bisa diamati karena secara kriteria juga yang mensyaratkan hilal baru bisa terlihat pada tinggi 3 dengan elongasi 6,4 ini sudah memenuhi syarat. Baik, terima kasih Pak Mutoha atas waktunya. Itu tadi Davido juga pemirsa perbincangan saya bersama Ketua Badan Hisap Rukyat yang mengatakan bahwa pemantauan hilal sementara ini sudah mencapai 6 derajat namun pada sore hari ini nanti tepat pukul 18, maksud kami adalah 17.40 hingga pukul 18.00 kita akan amati bersama apakah nantinya hilal akan terlihat dari wilayah pos observasi bulan Syekh Belabelu ini kita nantikan bersama-sama. Demikian laporan sementara dari Bantul saya kembalikan kepada Davi yang ada di studio. Oke, dari Bantul kita akan melihat bagaimana pantauan hilal bersama rekan kami Oki Harisandi di Surabaya. Oke, seperti apa situasi pantauan hilal di sana Oki? Selamat sore Pak Bersa, proses pantauan hilal untuk penentuan 1 Syawal 1445 Hijriah di Bukit Chondro Dipo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, persiapan masih terus dilakukan karena sejauhnya pantau hilal nanti akan baru dilakukan di atas pukul 5 sore pun demikian tadi pada asar atau setelah pukul 3 sore persiapan-persiapan akhir telah dilakukan oleh dan baga faalakian NU khususnya di wilayah Bukit Chondro Dipo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur mulai dari melakukan sejumlah peralatan-peralatan yang diperlukan untuk melihat bulan baru atau hilal guna menentukan apakah esok akan menjadi tanggal 1 Syawal 1445 Hijriah namun meskipun memang sekarang masih belum dilakukan proses pantau hilal tapi sejumlah aktivitas terus dilakukan tadi telah dibuka oleh Isti Gosa lalu saat ini sesaat lagi akan ada satu pemberian materi terkait dengan bagaimana proses pemberian pemahaman kepada masyarakat yang hadir di sini di Bukit Chondro Dipo untuk mengetahui kriteria dari bulan baru itu seperti apa di ketinggian berapa dan bagaimana bulan itu bisa dikatakan sebagai perentuan bulan baru khususnya untuk 1 Syawal 1445 Hijriah memang salah satu kondisi tantangan yang menjadi satu hal perlu diperhatikan oleh kawan-kawan dari lembaga faalakian NU adalah terkait dengan kondisi cuaca kalau kita lihat pemirsa memang sejak pagi hingga tadi sore hari kondisi cuaca di Jawa Timur khususnya di sekitar Kabupaten Gresik dan sekitarnya juga cenderung hujan dan juga mendung namun tadi pada asal cuaca sudah mulai cerah meskipun masih berawan sehingga memang ini menjadi salah satu tantangan bagi kawan-kawan Rukyatul Hilal yang melihat bulan baru untuk bisa lebih teliti bagaimana mereka apakah nanti berterlihat atau tidak karena setelah nanti proses pengaturan hilal dilakukan masing-masing petugas ini akan diambil sumpahnya atas hasil yang mereka laporkan kepada kawan-kawan nanti untuk bisa disampaikan kepada Kementerian Agama Kantor Wilayah Jawa Timur dan nanti akan dikirimkan ke pemerintah pusat untuk dijadikan salah satu bahan dasar penentuan sidang isbat apakah esok hari kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri atau tidak kalau kita lihat pemirsa memang Bukit Chondro Dipo Gresik ini berada di ketinggian 120 meter di atas permukaan laut dan menjadi satu di antara 30 titik pantau hilal yang telah ditentukan oleh Kementerian Agama Kantor Wilayah Jawa Timur karakteristik dari Bukit Chondro Dipo sendiri adalah di mana di atas bukit di atas perbukitan di Kabupaten Gresik sementara kalau kita lihat beberapa titik lain di Jawa Timur ada beberapa karakteristik unik seperti di garis-garis pantai kalau kita lihat ada di Lamongan, ada di Pacitan, ada di Banyuwangi ataupun gedung-gedung tinggi seperti di Surabaya atau juga ada di Pamekasan, Madura yang mana memang memiliki gedung-gedung tinggi untuk bisa dilakukan proses pemantauan hilal di sana saya kembalikan ke studio oke baik, terima kasih oke, Aris Handi melaporkan langsung dari Surabaya sebelumnya Yogyakarta ada Anissa Rizkia melaporkan bagaimana situasi pemantauan hilal di sana terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali